Saya bisa melakukan lebih banyak, taktik Liverpool ala slot lebih cocok untuk Curtis Jones. Mantan pelatih ungkau, kesepakatan Alisson tidak mungkin terjadi tanpa kegagalan transfer Nabil Fekir. Arnold Slott berbicara tentang masa depan tren Alexander-Arnold di Liverpool. Rekrutan baru Everton adalah penggemar Dreads, tetapi menjelaskan mengapa ia harus menolak pindah ke Liverpool. Saya bisa melakukan lebih banyak, taktik Liverpool ala slot lebih cocok untuk Curtis Jones. Jones telah memainkan 133 partandingan dan menunjukkan betapa berpengaruhnya dia musim lalu sebelum cedera melanda. Namun pemain nomor 17 ini tidak dapat menahan kegembiraannya atas apa yang telah dibawa oleh slot dengan menyatakan, Dia luar biasa, sebenarnya? Kata Jones tentang slot sambil tersenyum lebar. Ini mungkin yang paling membahagiakan dalam hal gaya permainan yang cocok untuk saya dan para pemain di tim. Ini adalah rencana yang jelas. Dalam latihan, dia terlibat penuh, dia banyak melatih kami, dan dia sangat memperhatikan hal-hal detail. Ia memiliki cara bermain tertentu dan ia tahu bahwa ini akan membutuhkan sedikit waktu karena ini merupakan perubahan besar. Namun ia dan stafnya tetap tenang dan tahu bahwa kualitasnya ada di sana. Saya bisa menguasai bola lebih banyak, jadi saya sangat bersemangat. Pelatih asal Belanda ini juga membawa analisis untuk melihat video latihan bersama para pemain yang menurut Jones sangat membantu. Prinsip-prinsipnya tetap sama, namun saya merasa bahwa kini para gelandang tengah akan menjadi jantung dari tim. Mo masih akan terus mencetak gol-golnya, namun dalam hal membangun serangan, kami harus lebih nyaman dan tenang, serta bermain lebih banyak sebagai sebuah tim. Kami tidak terburu-buru dalam menyerang, kami ingin menguasai bola dan memecah pertahanan lawan dan hal tersebut memberikan kami peluang. Jika kami memberikan bola, kami bisa menekan. Sekarang ini akan menjadi saat di mana dia ingin kami menguasai bola dan benar-benar membunuh tim. Kedengarannya bagus bagi kami, Gurtis. Transfer dan Rumor Mantan pelatih ungkap, kesepakatan Alisson tidak mungkin terjadi tanpa kegagalan transfer Nabil Fakir. Fakir adalah target utama Liverpool pada musim panas 2018. Kesepakatan senilai 52,8 juta pon setelah disepakati dengan layang. Tes medis telah dilakukan dan tampaknya media klub juga telah selesai. Namun transfer tersebut akhirnya gagal. Sumber-sumber awalnya menyebutkan masalah lutut. Tetapi pada 2021, Fakir mengungkapkan agen yang bertanggung jawab atas gagalnya kesepakatan itu. Pada saat itu hal tersebut menjadi kekecewaan besar. Namun jika dilihat kembali, hal tersebut merupakan hal terbaik yang terjadi pada klub. Seperti yang telah dibuktikan oleh kepala kipar John Asterberg yang menggudurkan diri. Berbicara kepada The Football Historian Podcast, Asterberg yang kini bekerja bersama Stefan Gerrard di Arab Saudi, mengungkapkan bagaimana kegagalan transfer Fakir. Membuat Liverpool dapat menghamburkan uangnya untuk Alisson. Saya tidak memiliki masalah untuk memulai dengan Danny Ward sebagai pemain nomor satu. Mereka berdua, Ward dan Karius, mendapatkan kesempatan yang adil. Keduanya memiliki masalah di pramusim dan itulah mengapa diputuskan bahwa kami membutuhkan keeper baru. Namun, semua itu terjadi karena jika akan merekrut Nabil Fakir, kami tidak ada uang untuk mendatakan Alisson. Jadi kami beruntung, kesepakatan itu gagal. Pada akhirnya, klub memecahkan rekor transfer untuk seorang penjaga gawang. Dengan memboyong pemain asal Brazil itu dari Roma dengan nilai transfer sebesar 66.9 juta pounds. Bahwa itu adalah pilihan antara Fakir dan Alisson memang membingungkan. Namun sejarah menunjukkan bahwa The Reds tidak akan menyesal dengan bagaimana semuanya berjalan. Namun pemain asal Perancis itu kecewa karena tidak jadi ke Liverpool dan akhirnya meninggalkan Lion ke Real Betis pada 2019 dengan nilai transfer 26.7 juta pounds sterling. Arnest Lott berbicara tentang masa depan tren Alexander-Arnold di Liverpool. Meskipun banyak spekulasi tentang kepindahan tren Alexander-Arnold, Arnest Lott tetap menjaga kerahasiaan tentang masa depan bekanan tersebut. Tren dianggap sebagai salah satu bekanan terbaik di dunia. Dan dia memasuki tahun terakhir kontraknya di Anfield bersama Mohamed Salah dan Virgil van Dijk. Dia diharapkan mencapai puncak performanya pada usia 25 tahun. Namun, ada kekhawatiran bahwa produk Akademi Liverpool ini mungkin meninggalkan klub yang membesarkannya pada musim panas mendatang. Karena Real Madrid dilaporkan tertarik. Setelah membantu Inggris mencapai final Euro 2024, Alexander-Arnold sekarang tidak berpartisipasi dalam tur pramusim Liverpool di Amerika Serikat. Pelatih kepala Liverpool, Arnest Lott diminta untuk berbicara tentang masa depan tren Alexander-Arnold. Lott yang terkenal tenang tidak menunjukkan kondisi kontrak pemainnya. Jawaban saya mungkin agak membosankan. Saya rasa jawaban itu sama dengan yang Anda dengar dalam 5, 6, atau 7 tahun terakhir. Katanya kepada korespondan. Situasi kontrak tidak dibicarakan di sini. Namun, saya akan menyarankan Anda untuk tetap berusaha untuk mengajukan pertanyaan ini. Slot tampaknya tetap berkonsentrasi pada persiapan timnya untuk musim depan, tanpa terpengaruh oleh rumor transfer yang dapat membahayakan stabilitas klub. Sementara itu, spekulasi tentang masa depan tren akan terus diperdebatkan hingga keputusan resmi diumumkan. Rekrutan baru Everton adalah penggemar Dreds, tetapi menjelaskan mengapa ia harus menolak pindah ke Liverpool. Setelah menolak tawaran pindah ke Liverpool, gelendang asal Denmark, Jasper Lindstrom, akhirnya resmi bergabung dengan Everton. Lindstrom memutuskan untuk bergabung dengan The Tovers untuk memulai babak baru dalam karirnya yang sempat berjalan dengan Susapaya. Saat Lindstrom masih bermain untuk Entracht Frankfurt setahun sebelumnya, Dreds dilaporkan sangat tertarik padanya. Namun, Lindstrom menolak tawaran dari Anfield dan pindah ke Napoli dengan transfer 25 juta pounds. Lindstrom mengungkapkan alasannya dalam wawancaranya dengan surat kabar Denmark. Tips Bleded Apakah saya akan diberi kesempatan untuk bermain di Liverpool? Mungkinkah saya pergi ke Liverpool? Menurutnya, saya penggemar mereka. Itu sudah dikatakan di mana-mana. Jadi, itu juga bisa menjadi pengalaman yang sangat bagus. Namun, jika saya tidak bermain, saya mungkin akan duduk dan menonton mereka di TV untuk klub lain? Lindstrom bermain 29 pertandingan untuk Napoli musim lalu, tetapi hanya bermain tiga kali sebagai starter. Dia pindah karena tidak cukup waktu untuk bermain dan memilih The Toffo sebagai pinjaman satu musim. Pada hari Jumat, 26 Juli, kepindahan Lindstrom ke Everton dikonfirmasi. Terlepas dari fakta bahwa, pindah ke Everton bukanlah pilihan yang diinginkannya. Dia kini memiliki kesempatan untuk memainkan peran penting dalam squad Seandaisi. Dengan Everton yang mengakhiri musim lalu di urutan ke-15, Lindstrom diharapkan dapat membuat perbedaan besar dan membantu klub mencapai tujuan mereka. Terima kasih telah menonton!